Saat kita masih kecil, pasti memiliki mimpi-mimpi yang ingin kita raih. Begitu juga dengan anak-anak di pendalaman, mereka pasti mempunyai mimpi-mimpi juga. Tapi, bagaimana mereka memujudkannya? Keadaan dan kondisi ekonomi mereka pun sangat kurang. Lalu, apakah mereka harus melupakan mimpi-mimpinya? Pasrah? Berserah? Yah, kebanyakan orang tua di pendalaman pasrah terhadap masa depan anaknya. Pasrah sama saja dengan menyerah. Keadaan ekonomi mereka pun semakin membuat mereka pesimis. Kesadaran akan pentingnya pendidikan belum ditanamkan dalam diri setiap orang tua. Anak-anak banyak yang harus putus sekolah saat di bangku SD. Karena mereka harus membantu orang tuanya di kebun, mencari ikan, memerah sagu, dan kebanyakan dari mereka yang menikah di usia dini. Apakah anak-anak itu pernah mengeluh? Mereka pun hanya pasrah dengan keadaannya dan mengubur dalam-dalam impiannya. Hmm, ya itu dulu. Sekarang, mereka telah bergabung dengan Children Rescue Home tangan pengharapan. Kini, harapan mereka bangkit kembali. Mama dan Papa, jangan khawatir, aku baik-baik saja di sini. Jauh dari keluarga memang terasa sulit. Setiap anak pasti merindukan keluarganya. Memang saya sangat rindu keluarga sekali, tapi saya ingin untuk fokus sekali untuk belajar. Ketika tercapai, apapun yang saya mimpinnya selama ini, mungkin kita akan bertemu lagi suatu saat ketika Tuhan Yesus beri kesempatan untuk kita bertemu lagi. Mereka harus bisa menahan rasa rindu itu demi meraih masa depan yang tertunda. Perbedaan dari pedalaman atau dari kampung saya hingga sampai di CERA di sini sangat berbeda sekali. Karena di sini itu saya bisa belajar dengan lebih fokus lagi. Tapi waktu saya selama ada di kampung saya, di pedalaman itu saat pulang sekolah, langsung kami bermain dengan teman-teman. Bahkan lupa dengan pelajaran yang sudah diajarkan. Bahkan banyak untuk malas-malas untuk belajar. Tapi bersyukur pada Tuhan ketika saya sampai di sini bisa belajar komputer, bisa memasang, membantu mama di dapur. Bahkan bisa belajar yang lebih fokus lagi ketika ada tugas. Bahkan bisa lebih mengerti lagi tuh, bisa diajarkan lagi dari mama, bapak di sini. Bahkan banyak mister yang selalu temani juga dan saya rasa itu sangat baik sekali. Dan itu pun tidak pernah saya membayangkan sebelum saya ada di CERA sini. Orang tua saya itu sudah meninggal sulit lama. Dan waktu saya sekolah di situ dari kelas 1 hingga sampai kelas 6, saya bertemu dengan kedua ibu guru yang berasal dari Santang Pengharapan. Dari situ mereka beri kesempatan untuk bagaimana mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dan mereka di situ berikan saya juga kesempatan untuk belajar. Dan karena saya merasa waktu itu tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi ketika selesai SD. Karena dengan keadaan yang ada yaitu dengan orang tua yang sudah tidak ada. Dan waktu itu saya sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan dari kedua ibu guru untuk... Untuk datang ke CERA sini, akhirnya dari semua itu saya bisa sampai di CERA dan sekarang saya bisa menjadi anak CERA Merauke di tempat ini. Cinta-cinta saya guru ketika cinta-cinta saya tercapai. Saya ingin kembali ke kampung saya untuk mengajar anak-anak yang tertinggal ketika mereka tidak punya kesempatan. Dan saya mau mengajarkan mereka untuk bisa impian mereka itu bisa tercapai. Sama seperti saya yang dulu tidak punya kesempatan, akhirnya diberi kesempatan bisa bersekolah sampai sekarang. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua asli yang sudah membantu saya lewat yesen tanggung pengharapan sehingga saya bisa bersekolah tinggal di CERA Merauke. Keluarga besar CERA Merauke mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life.